Waduh, waduh, kenapa badan Aditya dicoret-coret? Kan kasihan. Nah, ini dia tempat Aditya, di tempat Om Ked di Bandung. Hah, ditato? Masa anak kecil ditato sih? Ini bukan tato, ini bodi panting. Oh, cuma bodi panting toh, atau lupisan di badan. Setelah bikin sketsa, lalu warnai pakai cat warna. Cat warna yang dipakai juga khusus, karena bahan dasarnya air. Kalau dicuci dan dikosok, bisa langsung hilang. Tintanya juga cepat kering kalau kena kulit. Hasilnya jadi seperti karet gitu deh. Sayangnya, tintanya masih harus didatangkan dari luar negeri. Tapi tenang saja, aman kok untuk anak-anak. Ya, bang, bayi yang mencapai teman selu. Aduh, aduh, aduh. Anak-anak zaman sekarang nih, kok ya ada-ada saja lu. Ih, Pak Raden kenapa sih? Kok marah-marah sendiri? Itu lho, nak. Masak badan, kok dicoret-coret seperti itu. Nah, itu kan bahaya, tau nak. Wah, ini kok-kok. Kalau itu sih, tenang saja, Pak Raden. Itu kan cuma gambar sementara. Kalau dicuci juga langsung hilang kok. Ayo, ada lagi yang mau di body painting? Aku mau. Wah, si Abil juga pengen juga ya. Ayo teh Kiki, gambarin lengan Abil ya. Awalnya sih, body painting ini dipakai untuk pentas kesenian. Wah, teh Kiki jago banget nih. Nggak perlu pakai sketsa dulu. Om Subban dan Om Hari ternyata menggambar Spider-Man tuh. Wah, keren ya. Menggambar di badan atau body painting ini harus teliti dan sabar lho. Apalagi kalau warna yang dipakai banyak. Semakin lama deh bikinnya. Tapi nggak apa-apa deh, lama juga. Yang penting, hasilnya bagus. Dan warnanya tidak saling tercampur. Ayo, kalian mau digambar juga ya. Wih, lengan Abil jadi bagus ya. Asik, Om Ken mau ngajarin bikin body painting. Ayo, Dian. Kamu saja ya yang gambar. Pertama, gambar dengan spidol dulu. Setelah itu, warnai deh. Untuk pemula, gambarnya yang mudah saja dulu. Ayo, semuanya coba. Jarang-jarang kan bisa menggambar di badan. Ayo, gantian. Semuanya kan juga mau coba. Kira-kira ada yang berbakat nggak ya? Wah, usil banget sih. Masa hidung Dian yang diwarnai? Pak Raden, kunyil mau cobain juga. Siapa tahu, kunyil bisa jadi pelukis tubuh yang terkenal saat Terojagat. Wih, labdala. Memangnya kamu bisa? Mana coba? Coba mana? Pak Raden mau lihat. Gambar, gambar. Gambar yang bagus. Gambar yang bagus di tubuh Dian. Lah, mau coba memarnai saja, loh. Kok bisa melepotan begitu? Bagaimana mau jadi pelukis tubuh yang terkenal sampai seantirut jagat? Iya, Pak. Ternyata susah juga. Unyil kirain gampang. Wah, sudah jadi nih Spider-Man. Keren banget, kan? Tapi kok Spider-Man-nya kurus ya? Kembang di lengan abil juga sudah jadi. Cantik banget ya. Lihat hasil gambar Unyil. Gimana? Bagus, kan? Maklum, namanya juga lagi belajar. Loh, loh, loh. Kok malah main cemong-cemongan tinta sih? Mau bikin body painting gaya baru ya? Não. dengan Bukan Bukan